Saya William Darmawan dalam Smart News Update edisi Rabu 30 November 2022. Smart Listeners, Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat, Indonesia memiliki 64,19 juta usaha mikro kecil dan menengah UMKM pada 2021. Sektor ini juga berhasil menyerap 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Tak heran sektor ini pun diandalkan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Melihat potensi tersebut, pemerintah terus menggalakkan serangkaian program serta kegiatan guna menciptakan sumber daya manusia andal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Edi Satria, mengatakan salah satu program yang telah dilaksanakan adalah memberikan fasilitas sertifikasi kepada pelaku UMKM serta memfasilitasi pengembangan SDM dengan melatih 840 usaha mikro serta memberikan pendampingan hukum bagi 500 pelaku usaha mikro kecil di sebelas daerah. Berita selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mengungkapkan konsumsi listrik di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, pemerintah mengajak para pemangku kepentingan untuk turut meningkatkan elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita. Sekretaris Direktora Jenderal Ketenagaan Listrikan Ida Nuryatin Vinahari mengatakan dengan dukungan para stakeholder, diharapkan dapat mendorong pencapaian target yang ditetapkan yakni 1.268 kWh per kapita. Ida menyebutkan dalam rencana strategis Kementerian SDM hingga tahun 2024 diharapkan angka konsumsi listrik per kapita Indonesia dapat mencapai 1.408 kWh per kapita. Berita terakhir, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste, Owen Jenskin mengatakan Inggris selaku mitra lama Indonesia dalam pembangunan infrastruktur membina hubungan lebih erat. Ia mengatakan, Inggris siap menawarkan pembiayaan proyek MRT Jakarta sebesar 1,25 miliar pound sterling atau sekitar 22 triliun rupiah. Owen Jenskin mengatakan, melalui penanda tanganan tersebut, Inggris memposisikan diri sebagai mitra pembiayaan proyek MRT Jakarta sama seperti Jepang dan Korea Selatan. Tak hanya itu, perusahaan-perusahaan Inggris juga memberikan desain terperinci dalam pembangunan MRT Jakarta fase pertama. Sekian news update hari ini. Kita berjumpa lagi dalam news update selanjutnya. Saya William Darmawan, sampai jumpa. Selamat menikmati.